Piala AFF U19 Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan perebutan juara ketiga Piala AFF U19 tahun 2024, hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Timnas Australia U19 menang adu penalti 5-3 versus Timnas Malaysia U19 setelah di waktu normal bermain imbang 1-1. Dari harus pertandingan ini maka, Timnas Australia menjadi juara ketiga, dan Malaysia menjadi juara keempat pada perhelatan Piala AFF U19 tahun 2024 ini. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF U19 tahun 2024. Di posisi pertama ada Jake Najdowski dengan 5 gol, disusul oleh Jens Reven, Iqbal Guijangge, Kadek Arel dan Abid Safaras dengan koleksi 3 gol. Berikut daftar top asis sementara Piala AFF U19 tahun 2024. Di posisi pertama ada Kaviatur Rizky dengan 5 asis, kemudian Jens Reven dengan 3 asis, Doni Tripa Mungkas dengan 2 asis, Mufli Hidayat, dan Vigo Dennis masing-masing 1 asis. Berikut jadwal pertandingan babak final Piala AFF U19 tahun 2024, hari Senin 29 Juli 2024 malam nanti, akan ada pertandingan perebutan juara 1 Piala AFF U19 tahun 2024 antara Timnas Indonesia vs Thailand, pertandingan digelar di Stadion Gelora Bumtomo Surabaya, jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar, SCTV dan streaming di aplikasi video. Head to Head 5 pertandingan terakhir kedua tim. Timnas Thailand meraih 3 kali kemenangan, Timnas Malaysia meraih 1 kali kemenangan, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan hasil imbang. Menurut kalian berapa skor akhir pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Thailand kali ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like video ini. Dukung dan support terus Timnas Indonesia sampai juara. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!